Totokan jari tunggal jilid 12. Si pengemis tertawa, ia tidak memperdulikan si bocah yang tengah ketakutan dengan di tangannya melingkar ularnya itu, si pengemis telah meletakkan keranjang di tangan kirinya ke lantai, waktu dia membuka matanya. Dan melihat isi keranjang itu, si mesum jadi menjerit. Dia kaget tidak terkira. Apa yang dilihatnya di dalam keranjang itu? Ternyata isi keranjang si pengemis bukan nasi atau buah-buahan, bukan barang makanan. Melainkan puluhan ekor ular, yang begitu tutup keranjang itu dibuka, maka telah merayap melata keluar. Menggidik tubuh si mesum. Dia melihat ular-ular itu telah melata di lantai, menghampiri ke dirinya. Rasanya, si mesum hendak menjerit dan berlari sekuat tenaganya, tapi justru dia tidak bisa melakukan hal itu, karena dia berdiri kaku di tempatnya dengan muka pucat. Jangan takut kata si pengemis. Mereka tidak akan mengganggumu. Tapi-tapi ular-ular itu beracun kata si mesum dengan perasaan ngeri dan takut. Si pengemis mengangguk. Benar. Memang ular-ular itu beracun. Malah, racun ular-ular ini hebat sekali daya kerjanya. Mendengar jawaban si pengemis, bukan kepalang mendongkolnya si mesum, karena si pengemis sudah tahu ular-ularnya sangat beracun, mengapa dia justru melepaskan ular-ularnya itu, mengumbarnya? Ayo, masukkan kembali ular-ularmu itu ke dalam keranjang kata si mesum dengan ketakutan dan merasa jijik sekali, karena sudah ada seekor ular yang melata mendekati kaki kanannya. Yang membuat si mesum tambah kaget dan ketakutan, juga merasa jijik, ular yang melingkari lengannya sudah merayat perlahan-lahan meliliti melingkari leher si bocah. Terbang semangat si mesum. Sekali saja ular itu meliliti keras lehernya, berarti jiwanya akan melayang. Si mesum memejamkan matanya rapat-rapat. Dia sudah tidak bisa bilang apa-apa karena gugup dan takutnya. Sedangkan si pengemis sudah tertawa. Ketika melihat keringat dingin membanjir keluar dari tubuh si mesum, juga dia melihat muka si mesum sudah pucat-pias seperti itu, dia bersiul nyaring sekali. Suara syurnya itu seperti bergema di sekitar tempat itu. Aneh sekali. Ular-ular itu jinak bukan main, karena binatang melata itu sudah meluncur dengan cepat, masuk kembali ke dalam keranjang yang semula menjadi tempat mereka. Bahkan ular yang seekor itu, yang melingkari leher si mesum, telah meluncur turun, dan kemudian ikut masuk ke dalam keranjang. Si pengemis menutup lagi tutup keranjang tersebut dengan baik, sambil tertawa-tawa. Hem, mari kau duduk di dekatku panggil pengemis itu ketika melihat si bocah masih berdiam diri saja di tempatnya, tanpa bisa bicara, dengan muka yang pucat-pias dan juga keringat membanjir keluar dari sekujur tubuhnya. Si bocah mengangguk. Waktu ular yang meliliti lehernya sudah meluncar turun, si bocah baru bisa bernapas lega. Tapi perasaan kaget, takut dan jijiknya belum juga lenyap. Bahkan si bocah seakan masih merasakan lendir yang lengket dari tubuh ular yang melekat di tubuhnya, membuat dia jadi sering menggidik juga. Duduklah kata si pengemis setelah si bocah menghampiri di dekatnya. Si mesum duduk di dekat si pengemis tanpa mengucapkan sepatah perkataan pun juga. Waktu itu, tampak si pengemis dengan muka yang berseri-seri mengawasi si mesum. Bagus. Bagus. Memang apa yang diberitahukan kau, Joe, tidak salah. Memang kau tepat sekali menggumam si pengemis. Si mesum tidak tahu, apa maksud perkataan si pengemis. Dia cuma berdiam diri saja dengan kepala tertunduk. Hem, si pengemis telah tersenyum lagi. Siapa namamu yang sebenarnya? Si mesum terdiam sejenak, menelan air ludah. Namaku, namaku yang sebenarnya adalah si mesum. Menyahuti si mesum kemudian, suaranya masih tergetar. Aku tahu kata si pengemis dengan suara yang nyaring. Aku tadi pun sudah memanggil kau dengan sebutan si mesum bukan tanda seru. Si mesum ngangguk. Benar, benar lopeh dia menyahuti. Sekarang yang ku tanyakan, siapa namamu yang sebenarnya? Tadi sudah ku katakan, lopeh. Kau jangan main-mainnya dengan ku mentak si pengemis yang jadi tidak senang. Yang ku tanyakan siapa namamu? Nama yang diberikan oleh kedua orang tuamu tanda seru. Tidak ada lopeh. Tidak ada. Jadi kau ingin mengartikan bahwa kau tidak memiliki nama lainnya, hanya si mesum? Begitu tanda seru. Benar lopeh mengangguk si bocah. Hem, aneh sekali. Jadi orang tuamu yang memberikan nama seburuk itu, kepadamu tanda seru tanya si pengemis. Si mesum menggeleng. Bukan. Bukan. Ya. Lalu mereka memberikan nama apa padamu? Aku tidak tahu. Lopeh menyahuti si bocah dengan sikap yang ragu-ragu. Tidak tahu. Bohong. Benar lopeh aku tidak ingat tanda seru. Hem, mengapa tidak ingat tanda seru entahlah? Aku tidak ingat lagi. Nama sendiri sampai terlupa, bukankah aneh sekali tanda seru menggumam si pengemis. Waktu itu si bocah sendiri merasa sedih. Mengapa nama sendiri sampai bisa terlupa? Juga dia tidak tahu entah siapa nama kedua orang tuanya. Dia juga tidak teringat lagi, entah dia berasal dari mana. Si pengemis mengawasi si mesum beberapa saat kemudian dia bilang lagi, heran, siapa kedua orang tuamu tanda seru. Si mesum menggeleng. Tidak tahu juga tanda seru tanya si pengemis sebelum si bocah mengatakan bahwa dia pun tidak tahu siapa kedua orang tuanya. Si mesum mengangguk. Benar lopeh tanda seru. Sepasang alis si pengemis jadi mengkerut aneh katanya dengan suara mendengkol. Kau ini keterlaluan sekali. Kau hendak mempermainkan aku, ya? Sampai siapa kedua orang tuamu sendiri masa lupa juga. Si mesum coba menjelaskan, benar lopeh, aku tidak tahu siapa mereka juga aku tidak tahu berasal dari mana. Hem, bocah. Kau jangan main-main denganku, ya? Sekali aku marah, wah, kau bisa repot. Si mesum meringis, dia bilang, aku telah bicara yang sebenarnya, sama sekali aku tidak berani mempermainkan lopeh si pengemis berdiri. Baik. Sekarang kau jawab satu pertanyaanku kata si pengemis kemudian. Baik lopeh. Kau berasal dari mana si bocah jadi tertegun. Dia merasa takut melihat metu si pengemis yang mendelik galak. Tidak tahu juga bentak si pengemis waktu dia melihat si bocah terdiam dengan keragu-raguannya itu. Si mesum akhirnya mengangguk. B, benar lopeh muka si pengemis jadi merah padam. Hem, kau ini keterlaluan sekali katanya. Tahu-tahu tangan kanannya menampar. Keras tamparan itu, karena tubuh si mesum sampai terpelanting dari duduknya, terpental dua tombak lebih, tubuh si bocah bergulingan di lantai dengan menderita kesakitan. Ayo bicara yang benar-benar tak si pengemis. Aku sudah bersikap manis padamu, tapi kau hendak mempermainkan aku. Si bocah merangkak bangun, dia duduk lagi. Dengan metu masih berkunang-kunang dia menjawab, Lopeh, aku benar-benar tidak tahu. Sungguh lopeh, aku tidak bermaksud mempermainkan kau. Hem, kalau kau tidak mau bicara dari hal yang benar, akan keperintahkan ularku buat menggigitmu. Menggidik tubuh si bocah, hatinya tergetar. Lopeh suaranya tergetar takut. Apa lopeh? Lopeh, lopeh tanda seru tanya si pengemis mendongkol bukan main. Hem, bocah busuk seperti kau, yang demikian kurang ajar, tidak perlu dikasehani. Tapi lopeh, dengarlah dulu, sungguh lopeh. Memang aku, aku tidak mengetahui semuanya itu kalau. Memang lopeh tidak mempercayai ku, nanti lopeh bisa menanyakannya kepada, kepada. Si bocah belum meneruskan perkataannya, justru saat itu telah dibentak oleh si pengemis, tanya kepada siapa. Si bocah ragu-ragu, namun akhirnya dia menyahuti juga. Titik 2 Liput Hwasio, dia mengetahui bahwa aku-aku memang sebenar-benarnya tidak mengetahui asal-usulku. Liput Hwasio sepasang alis pengemis itu mengkerut dalam-dalam. Dia mengawasi si bocah beberapa saat lamanya. Liput Hwasio apamu tanda seru guruku. Gurumu tanda seru tampaknya si pengemis tambah heran. B, benar lopeh menyahuti si bocah dengan hati kecut, karena melihat metu si pengemis mendelik menakutkan. Apakah dia memang sebenar-benarnya gurumu mentak si pengemis lagi? Benar lopeh, memang dia guruku menyahuti si bocah sambil menganggukan kepalanya. Hem aku tidak percaya kata si pengemis dengan suara yang nyaring, galak sekali. Selaka pikir si bocah. Kalau memang dia tidak percaya aku murid Liput Hwasio, dia akan lebih rewel lagi. Pengemis itu sudah bilang lagi, Liput Hwasio seorang tokoh rimba persilatan, mustahil dia mau menerima murid semacam kau ini. Si mesum bilang cepat-cepat, tapi memang dia sudah mengambilku menjadi muridnya. Hem, kepandayan apa yang telah diajarkannya kepadamu tanya si pengemis. Si mesum menyebutkan nama dari jurus-jurus yang telah diajarkan oleh Liput Hwasio. Muka si pengemis berubah, tapi dia masih tidak bisa mempercayai sepenuhnya. Sekarang coba kau jalankan semua ilmu yang telah diajarkan oleh Liput Hwasio. Hem, awas kau, jika nanti bisa kubuktikan kau hanya berdusta, waktu itu tidak dapat kuampuni lagi kau, akan ku suruh semua ular-ularku buat menggigitmu. Si mesum melompat berdiri. Dia segera menjalankan semua jurus-jurus ilmu silat yang pernah diajarkan oleh Liput Hwasio. Si pengemis memperhatikan semua gerakan dan jurus yang dibawakan si mesum. Hatinya benar-benar heran, karena dia mengenali, bahwa semua jurus yaak tengah dimainkan oleh si mesum memang sebenar-benarnya merupakan ilmu silat Liput Hwasio. Hal ini diketahui oleh si pengemis karena sebenarnya dia pernah dua kali bentrok dengan Liput Hwasio. Mereka pernah bertempur. Karenanya juga si pengemis bisa mengenali ilmu silat si pendeta. Apakah memang ilmu itu diajarkan langsung oleh Liput Hwasio? Tanda seru tanya pengemis itu. Si mesum berhenti bersilat, dia mengangguk. Benar lepeh, memang Liput Hwasio adalah guruku, dia yang mengajarkan semua ilmu silat itu padaku. Baiklah. Aku mau percaya bahwa kau adalah murid Liput Hwasio, kata pengemis itu. Senang hati si mesum, dia jadi agak lega. Dia menyangka, dengan maunya pengemis itu mempercaya dia adalah muridnya si pendeta, tentunya sikap si pendeta akan lebih lunak dan lebih manis dibandingkan dengan tadi. Dia juga jadi bisa tersenyum kepada si pengemis. Terima kasih lopeh, kata si mesum kemudian sambil merangkapkan kedua tangannya memberi hormat kepada si pengemis. Metu si pengemis mendelik lagi. Terima kasih. Terima kasih untuk apa? Memangnya aku pernah melakukan sesuatu kebaikan untukmu tanda seru. Ditanggapi seperti itu oleh si pengemis, si mesum jadi tergagap. Ini, ini. Ini, ini, ini. Apanya tanda seru bentak si pengemis. Si bocah tambah gugup. Saya terima kasih sekali karena lopeh sudah mau mempercayai bahwa aku adalah murid liput hosio. Hem, tapi aku justru ingin mengetahui siapa namamu, di mana kedua orang tuamu, jauh juga siapa mereka. Di samping itu, kau berasal dari mana tanda seru kata si pengemis. Untuk ini, untuk ini suara si mesum jadi tidak lancar. Ayo katakan yang sebenarnya. Benar-benar aku tidak tahu, lopeh. Hem, apakah memang kau sengaja hendak merahasiakan segalanya itu tanda seru bentak si pengemis? Si mesum menggeleng. Kalau memang aku mengetahui siapa kedua orang tuaku, alangkah girangnya hatiku, karena aku bisa segera mencari mereka. Namun memang sebenar-benarnya aku tidak mengetahui siapa mereka dan di mana mereka berada. Apakah kau lahir dari sepotong batu tanda seru mengejek pengemis itu? Muka si mesum serobah merah, dia gam saja. Ayo akui saja, siapa kedua orang tuamu, siapa namamu, dan kau berasal dari mana? Si mesum tambah gugup. Dia benar-benar tidak tahu, bagaimana meyakinkan si pengemis, bahwa sabenar-benarnya dia tidak mengetahui siapa orang tuanya, tidak ingat namanya dan tidak tahu asal-usulnya. Namun pengemis ini benar-benar sulit diyakinkannya, karena tetap saja pengemis itu tidak mau mempercayai keterangannya. Si pengemis mengawasi tajam sekali kepada si bocah. Bagus. Kau rupanya jadi bisu. Tapi aku tahu, dengan care. Care apa untuk membuat kau tidak bisu lagi kata si pengemis itu. Tahu-tahu, dengan gerakan yang sulit dilihat oleh si bocah, dia sudah berada di samping si mesum. Malah, begitu. Tangan kanannya bergerak, dia sudah menotok salah satu jalan darah si bocah. Seketika si mesum merasakan tubuhnya sakit-sakit, seakan jaga banyak semut yang tengah gerayangan di tubuhnya. Dia melompat-lompat, semakin lama semakin gatal dan sakit-sakit. Lopeh. Lopeh, aku, aku benar-benar tidak tahu semua yang kau tanyakan itu teriaksi mesum. Tapi pengemis itu tidak mengacuhkan si bocah, dia sudah bersiul-siul kecil, kemudian merebahkan diri di sudut ruangan itu. Dia memejamkan matanya, seakan juga dia hendak tidur. Kasihan adalah si bocah, karena dia tersiksa sekali. Dia sudah ditotok jalan darah yang menghiat yei, maka dia tersiksa perasaan gatal dan sakit yang bukan main. Malah, setelah menggaruk sana-sini di tubuhnya, perasaan gatal dan sakit-sakit itu semakin bebat, membuat si mesum tidak tahan lagi dan bergulingan di lantai. Dia malah lebih menjerit-jerit, dia menangis, dia menggaruk-garuk dan juga memanggil-manggil si pengemis, agar membebaskannya dari totokan itu. Namun pengemis itu tidak mengacuhkannya, malah telah memejamkan matanya terus, seperti tengah tidur. Si mesum bergulingan beberapa saat, kemudian pingsan tidak sadarkan diri. Pengemis itu melompat berdiri. Mukanya muram sekali. Hem dia menggumam. Memang tampaknya bocah. Ini sudah bicara dari hal yang sebenarnya. Setelah bergumam begitu, dia menghela nafas dalam-dalam, mukanya tampak tambah muram. Kaki kanan si pengemis bergerak perlahan menendang pinggang si mesum, dan si mesum mengeliat, dia tersadar. Dari pingsannya. Namun sekarang dia tidak menderita kesakitan dan gatal lagi. Hanya saja, tadi disebabkan dia menderita kegatalan dan kesakitan yang luar biasa membuat dia jadi lemas dan kehabisan tenaga, dia tidak bisa segera melompat bangun. Pengemis itu menghela nafas, katanya. Si bocah merangkak, memaksakan diri untuk duduk. Dia merasa lemas bukan main. Hem, jadi sungguh-sungguh kau tidak mengetahui siapa namamu, siapa orang tuamu dan kau berasal dan mana. Tanda seru tanya si pengemis kemudian sambil mengawasi si mesum. Si mesum cuma mengangguk lesu. Baiklah, aku mau mempercayai pengakuanmu itu. Sekarang, aku hendak memberitahukan kepadamu, bahwa aku tertarik sekali padamu. Kuliat, kau memiliki bakat yang baik, juga memiliki tulang yang bagus, karenanya, aku hendak mengambil kau menjadi muridku. Si mesum mengangkat kepalanya, mengawasi si pengemis. Lepih, tapi dia ragu-ragu dan tidak meneruskan kata. Katanya lagi. Kenapa tanda seru? Kukira, kukira, ragu-ragu sekali si bocah untuk meneruskan kata-katanya. Kau kira apa tanda seru tanya si pengemis? Kukira, kau akan kecewa jika memiliki murid seperti aku menyahuti si mesum. Muka si pengemis berubah, kenapa tanda seru? Karena, karena aku seorang anak yang sangat dungu sekali, lambat untuk menerima pelajaran, nanti maksud baikmu akan sia-sia saja lopeh menjelaskan si bocah. Hem, jadi kau sendiri yang keberatan untuk menjadi muridku dan sengaja mencari-cari alasan seperti itu tanda seru tegur si pengemis. Si bocah jadi gugup, dia menggelengkan kepalanya berulang kali. Bu, bukan lopeh, memang sebenar-benarnya aku seorang yang bodoh. Aku tidak peduli apakah kau cerdas atau bodoh. Yang terpenting aku ingin mengambil kau menjadi muridku kata si pengemis kau mau menjadi muridku tanda seru. Si bocah tidak menyahuti. Mengapa harus bimbang seperti itu tanda tanya? Katakan, apakah kau bersedia menjadi muridku atau tidak tanda seru? Didesak begitu si bocah tambah gugup, namun akhirnya dia bilang, Aku-aku sudah punya guru, lopeh. Hem, liput hosio itu tanda seru. Benar, lopeh, bukankah setelah mempunyai seorang guru aku tidak boleh sebarangan mengangkat guru lainnya lagi. Muka si pengemis jadi berubah, karena dia mendongkol sekali. Hem, kalau aku bukan sedang mempunyai urusan penting, tentu aku akan pergi memberi si pendeta. Hati si bocah jadi kaget, karena memang dia teringat betapa liput hosio tengah dalam keadaan terluka, malah terancam. Kelumpuhan. Kalau si pengemis pergi mencari pendeta itu, niscaya akan membuat si pendeta terancam keselamatannya. Jangan, jangan lopeh kata si bocah akhirnya. Guruku itu, guruku itu tidak tahu apa-apa, hanya saja, aku sebagai muridnya harus bertanggung jawab dan setia padanya. Si pengemis mendengus beberapa kali, dia mengawasi si bocah beberapa saat, tanpa mengatakan apa-apa lagi. Si bocah jadi berdebar hatinya, dia khawatir kalau saja si pengemis menyiksanya kembali, karena mengumbar kemarahan hatinya. Lopeh, nanti jika aku sudah bertemu dengan guruku, akan ku tanyakan padanya, apakah aku boleh mengangkat seorang guru baru, kalau memang, kalau memang, kalau memang apanya? Kalau memang guruku mengizinkan, aku tentu bersedia mengangkat kau menjadi guruku. Hem, najis tiba-tiba si pengemis berteriak begitu. Dia tersinggung sekali. Kau kira aku ini seorang yang kelaparan untuk memiliki murid? Walaupun aku seorang pengemis, tapi aku punya harga diri. Kata-kata si bocah rupanya telah menyentuh hatinya yang jadi tersinggung. Kau tahu tanda seru kata si pengemis lagi. Tidak gampang orang memohon untuk menjadi muridku. Hem, tanya kebetulan saja aku menyukai kau dan ingin mengambil kau menjadi muridku. Siapa tahu, kau seorang bocah besar kepala dan bertingkah. Bukannya kau berterima kasih atas kebaikanku itu, malah kau bertingkah jual mahal. Si mesum tidak berani menatap si pengemis, yang tengah marah dan matanya memancarkan sinar yang tajam serta galak sekali. Bocah tiba-tiba si pengemis membentak. Sekarang begini saja, aku sudah menyukaimu dan sudah memutuskan, kau harus menjadi muridku. Mau atau tidak, tetap saja kau harus menjadi muridku. Lopeh tanda seru. Tidak ada tawar menawar, kau harus menjadi muridku kata si pengemis. Muka si bocah jadi pucat. Mana ada aturan demikian yaok tidak ada cenglianya, memaksa seseorang untuk menjadi muridnya dan mengangkat si pengemis jadi gurunya. Tapi, si mesum tidak berani untuk membantah, dia menunduk saja. Mulai sekarang, kau harus melupakan si pendeta itu dan selanjutnya kau menjadi muridku. Mengertikah kau? Lopeh sayang sekali aku tidak bisa menghianati kepada guruku dengar care seperti itu, aku harus setiap pada guruku kata si mesum akhirnya. Hem, benar-benar keras kepala kau teriak si pengemis dengan suara yang nyai ing. Aku sudah bilang kau mau atau tidak, tetap saja kau harus menjadi muridku. Si mesum menggeleng. Menyesal sekali Lopeh, sebelum ketemu dengan guruku, aku tidak berani menerima tawaran Lopeh untuk mengangkat Lopeh menjadi guruku. Hem, jadi kau menolak tawaranku itu menegasi si pengemis. Si mesum mengangguk dengan ragu-ragu. Nanti jika guruku mengizinkan, tentu aku bersedia mengangkat Lopeh menjadi guruku. Tidak tiba-tiba si pengemis berseru begitu aku tidak mau buang-buang waktu. Sekarang juga aku ingin mendengar jawabanmu yang pasti. Dua pilihanmu, kau mau menjadi muridku atau memang menolak tawaranku itu. Lopeh tanda seru. Si pengemis tidak perdulikan sikap si bocah, dia meneruskan kata-katanya, Hem, kalau kau mau menjadi muridku, berarti engkau akan hidup senang. Kau jangan melihat bahwa aku ini pengemis, tapi aku memiliki uang sangat banyak. Tapi, kalau kau menolak menjadi muridku, hem, hem, berarti kau mencari susah untuk dirimu sendiri. Lebih baik kau ku mampusi saja, agar si pendeta pun tidak bisa mengambil kau sebagai muridnya. Muka si mesum berubah pucat. Lopeh, dengar dulu. Tidak. Aku tidak mau mendengar alasanmu. Aku hanya memberikan kau dua pilihan itu, silahkan kau memutuskannya sendiri. Benar-benar si mesum jadi bingung. Kalau begitu, kalau begitu, berikanlah waktu beberapa hari kepadaku, untuk mengambil keputusan. Kata si bocah. Dengan suara tidak lancar. Namun si pengemis menggeleng. Tidak. Aku mau mendengarnya sekarang juga katanya. Kau terima atau menolak. Tapi lopeh. Cepat putuskan, apakah kau menerima tawaranku atau memang kau memilih mampus saja tanda seru. Waktu berkata begitu, muka si mesum tampak merah pada menyeramkan sekali. Hati si mesum jadi tergetar keras. Dia menyadari, pengemis ini pasti tidak main-main dengan ancaman. Sekali saja dia menyatakan bahwa dia menolak tawaran si pengemis, untuk mengangkatnya menjadi gurunya. Niscaya akan dibinasakan oleh pengemis itu. Karenanya juga, dia telah berkata dengan suara ragu-ragu. Lopeh sebenarnya, aku sulit sekali memutuskannya sekarang. Tapi, karena lopeh mendesak dan memaksa aku memutuskannya sekarang, baiklah. Perlu ku beritahukan kepada lopeh, bahwa aku telah menjadi murid Liput Hwasio. Sebagai seorang murid, aku harus setiap pada guruku, karenanya juga sebelum memperoleh izinnya, aku tidak berani sembarangan mengangkat ke guru lainnya. Lain kalau memang guruku itu mati, barulah aku bebas bisa mengangkat ke guru lainnya. Hem, kau terlalu banyak bicara kata si pengemis dengan wajah yang tetap bengis. Baiklah, jelasnya kau menolak tawaranku, bukan? Si bocah mengangguk. Dia jadi nekat. Benar, lopeh, terpaksa aku harus tetap setia kepada guruku. Kalau memang sekali ini aku menghianati guruku, tentu kelak aku pun bisa menghianati lopeh, kalau menjadi guruku. Bisa saja aku tidak setia kepada lopeh. Walaupun bagaimana aku harus tetap setia pada guruku. Muka si pengemis merah padam. Baik, baik. Kalau begitu kau memang mencari kematian untukmu sendiri. Setelah berkata begitu, si pengemis menghampiri. Hati si mesum tergoncang, namun dia nekat. Dia memejamkan matanya. Di dalam hatinya dia berpikir biarlah. Aku mati, hem sekali saja dia menghajar kepalaku, berarti aku mati. Walaupun bagaimana aku harus mempertahankan kesetiaanku pada guruku. Mana boleh aku menghianatinya. Karena berpikir begitu, hati si bocah jadi lebih tenang dibandingkan dengan sebelumnya, biarpun di waktu itu dia tengah menghadapi maut. Si pengemis menghampiri sudah dekat. Melihat si bocah memejamkan matanya seakan juga buat menerima kematian, diam-diam hatinya jadi kagum juga. Dia kagum karena kesetiaan bocah ini terhadap gurunya. Hem, mesum tiba-tiba dia memanggil dengan suara yang nyaring sekali. Si mesum tersentak. Yalopeh tanyanya sambil membuka matanya dan mengawasi pengemis itu. Apakah benar-benar keputusan menu itu tidak bisa dirobah lagi tanya si pengemis. Si bocah ragu-ragu namun akhirnya dia mengangguk. Yalopeh, memang aku tidak bisa mengkhianati guruku, aku harus tetap setia menyahuti si bocah. Sekarang dia jauh lebih berani dari sebelumnya, malah dia menyahuti sambil tersenyum tenang, tidak takut-takut lagi seperti tadi. Si pengemis menghela nafas dalam-dalam. Apakah kau tidak akan menyesal tanda seru? Si mesum menggeleng. Masih ada waktu sedikit buat kau pikir-pikir dulu tentang keputusanmu itu, kau masih memiliki kesempatan buat merubah keputusanmu itu kata si pengemis lagi. Tapi, si mesum tetap dengan keputusannya, karena itu dia telah menggeleng lagi sambil katanya, Keputusanku telah tetap, Lopeh, sungguh, walaupun harus mati, tapi aku harus mempertahankan kesetiaanku kepada guruku. Benar-benar kau tidak akan menyesal mati dengan care seperti ini tanda seru menegasi si pengemis sekali lagi. Tidak Lopeh, aku tidak akan menyesal menyahuti si bocah dengan suara yang tenang, sepasang matanya telah dipejamkan lagi. Si pengemis habis daya untuk membujuk si bocah. Dia juga tersinggung dan mendongkol karena sikap si bocah. Baiklah, kau sendiri yang mencari kematianmu tanda seru katanya dengan suara menggumam. Tangan si pengemis diangkatnya tinggi-tinggi dan siap menghantam kepala si bocah. Si mesum tetap memejamkan matanya, walaupun hatinya agak berderbar, toh dia sudah tetap dengan keputusannya, bahwa dia tidak akan menuruti keinginan si pengemis. Dia akan tetap setiap pada gurunya, yaitu Liput Hoshio. Tangan si pengemis meluncur, menghantam kepala si bocah. Dia merasakan kepalanya seperti dihantam martil, seketika matanya jadi gelap, malah dia pingsan dan tidak ingat apa-apa lagi, tubuhnya terkulai di lantai. Si pengemis berdiri mematung, dia menghela nafas berulang kali. Bukan main kagumnya dah menyaksikan kesetiaan yang dimiliki bocah itu, walaupun dia di ancam oleh maut, toh tetap saja dia memperlihatkan dan menunjukkan kesetiaannya itu terhadap gurunya, Liput Hoshio. Dewiks. Dengan sikap yang hormat dan wajah yang diliputi perasaan kagum, si pengemis berlutut di hadapan kau cu cantik yang pernah menghukum si nenek dan si kakek. Dia seorang anak yang hebat, kau cu si pengemis melaporkan apa yang telah dialaminya. Dia tetap setia kepada gurunya. Kau cu itu mengangguk. Bagus. Kalau demikian, kau tentunya tertarik sekali untuk menjadikan bocah itu menjadi muridmu, giam min ke tanda seru. Pengemis itu, mengangguk kalau begitu, biarlah aku pergi membunuh Liput Hoshio, karena bocah itu tadi bilang, kalau memang gurunya telah mampus, barulah dia akan mau menuruti perintahku, untuk mengangkat aku menjadi gurunya. Aku minta izin dari kau cu. Si kau cu menggeleng. Jangan diam min ke katanya sambil menghela nafas, barulah kemudian dia meneruskan perkataannya sekarang ini kau memiliki tugas yang berat. Pertama, tenagamu sedang dibutuhkan benar, untuk dalam satu dua hari lagi kita menghadapi si rase terbang di samping itu masih ada urusan penting, yaitu ku dengar ada sepasang muda-mudi, seorang gadis dan seorang pemuda, yang telah melakukan perjalanan dari Tian San. Justeru mereka membawa semacam persoalan yang bisa menggoncangkan rimba persilatan. Mereka membawa perintah seorang tokoh rimba persilatan, dan perintah itu bisa membuat golongan hitam terdesak oleh golongan putih. Siapakah sepasang muda-mudi itu, kau cu? Sekarang ini tidak begitu penting, tapi tidak lama lagi mereka berdua merupakan sumber dari usaha kita ini. Di tangan mereka itulah akan terdapat keberhasilan atau keputusan sah to kau. Mengapa begitu, kau cu tanda seru? Kau cu itu menghela nafas dalam-dalam. Kalau memang kita bisa menguasai dan menundukkan pemuda dan gadis itu, niscaya mereka akan membawa keuntungan tidak kecil buat kita. Pada mereka terdapat banyak rahasia rimba persilatan yang kita butuhkan. Kalau begitu, biarlah aku pergi menangkap mereka berdua kata si pengemis bersemangat. Jangan, sudah ada orang-orang kita yang selalu mengikuti dan memperhatikan mereka. Kau jangan khawatir Giam Min Kei, mereka tidak akan lolos dari tangan kita. Sekarang ini, yang terpenting sekali, kita harus bisa menghadapi si rase terbang, agar pedang mustika itu jatuh ke tangan kita. Dengan berbasilnya kita merampas pedang mustika itu, hem, hem, di dalam rimba persilatan tentunya sah to kau merupakan satu-satunya perkumpulan yang paling berpengaruh. Sekarang ini kau tenang-tenang saja membujuk bocah itu, agar dia mau menjadi muridmu. Kau jangan mengambil sikap keras, tapi bujuklah agar dia mau tunduk padamu. Giam Min Kei segera menjurah memberi hormat kepada kau cu-nya, dia bilang, terima kasih atas petunjuk yang telah diberikan kau cu. Aku akan berusaha agar bocah itu mau menjadi muridku. Bagus, pergilah kau mengurusnya. Dan ingat, jangan sekali-sekali tanpa perintahku, kau pergi mencari liput hosio. Tidak kau cu, tentu saja aku harus mematuhi semua petunjuk kau cu katasi pengemis. Bagus, kau pergilah mengurus bocah itu mungkin dia sudah sioman. Kau juga harus memberikan padanya makan dan minum yang cukup. Dia adalah calon muridmu. Si pengemis mengiakan dia mengundurkan diri dari hadapan kau cu itu. Dewiks, si mesum merasakan kepalanya sakit bukan main waktu dia sioman. Betapapun juga, kepalanya yang terkena pukulan tangan si pengemis menimbulkan rasa sakit yang tidak terkira, dia merasakan kepalanya seperti bonyok dan benjol. Si mesum tidak menyadari, kalau tadi Giam Min Kei memukul dengan merupakan tenaga dalamnya, sekarang ini dia sudah tidak hidup terus. Justeru Giam Min Kei cuma memukul tanpa memergunakan tenaga. Waktu dia menggerakkan tangannya, di saat tangannya itu meluncur turun, hatinya diliputi oleh perasaan kagumnya terhadap kesetiaan si bocah terhadap gurunya. Maka dia menarik pulang seluruh tenaganya, walaupun tangannya menghantam kepala si bocah tidak sampai hancur remuk. Perlahan-lahan si bocah membuka matanya, dia melihat segala apa di hadapannya seperti berputar-putar. Pusing sekali, matanya berkunang-kunang. Waktu itu, tampak si bocah memejamkan matanya berulang kali, dia berusaha untuk memulihkan penglihatannya. Namun, matanya tetap berkunang-kunang. Tanpa diinginkan, waktu itu si bocah jadi mengeluh juga. Dia merebah kepalanya. Sakit sekali. Setelah menahan sakitnya dan merangkak, si bocah berhasil untuk duduk. Dia diam sejenak. Dia mengawasi sekeliling kamar. Tidak ada orang lain, hanya dia seorang diri di dalam kamar itu. Entah kemana perginya pengemis yang galak itu, yang mau mengangkat dia menjadi muridnya. Si mesum mengeluh lagi. Dia menyesal, mengapa si pengemis tidak menghantam remuk kepalanya, sehingga dia tidak perlu hidup lagi. Sekarang, walaupun dia masih hidup, dia yakin pasti akan membuat dia menderita, niscaya akan membuat dia sengsara. Sedang si bocah termenung dengan menahan sakit pada kepalanya, tiba-tiba pintu terbuka. Si mesum menoleh. Yang masuk si pengemis yang galak tadi, tetapi sekarang pengemis itu melangkah masuk ke dalam kamar itu dengan senyum yang lebar, sama sekali tidak tampak sikap galaknya. Eh, kau sudah bangun dari tidurmu tanda seru tanya si pengemis sambil menutup daun pintu lagi. Tadi kau tidur terlalu lama sekali. Si bocah jadi kecut hatinya, diam-diam dia berpikir, entah si pengemis akan menyiksa dia dengan apa lagi. Si pengemis menghampiri si mesum. Mesum kata si pengemis. Kau benar-benar hebat. Si mesum jadi heran, tercengang mendengar pujian si pengemis. Lopeh kata si bocah, yang tidak bisa meneruskan kata. Katanya, sebab dia memang bingung, tidak tahu juga apa yang harus dikatakannya. Si pengemis duduk di depan si mesum. Mesum kau tadi telah memberitahukan segalanya dengan jujur. Aku percaya bahwa kau tidak mengetahui siapa orang. Tuamu, tidak ingat namamu dan tidak tahu asal usulmu, aku mau mempercayai. Lopeh, apakah, aku akan dibebaskan tanda seru tanya si mesum? Kemudian dengan suara tidak lancar, hati infat terhibur juga. Si pengemis mengangguk. Tentu, tentu. Siapa yang mau menahanmu tanda seru? Kalau memang kau mau pergi meninggalkan tempat ini, tentu saja kau boleh pergi dengan bebas kata si pengemis. Oh, benarkah Lopeh tanda seru si pengemis mengangguk? Ya tentu saja, karena kau memang berhak pergi kemana. Kau mau pergi, sekarang ini, aku tidak berani menyiksamu lagi, karena aku sudah mengetahui bahwa kau adalah seorang hebat, yang selalu setia kepada gurumu. Oh, terima kasih, Lopeh. Terima kasih berseru si mesum, yang girang bukan main. Maaf Lopeh, tadi aku berlaku kurang ajar dan tidak sopan padamu, karena aku kira kau bukanlah seorang yang baik. Siapa tahu, ternyata kau adalah seorang yang sangat baik. Si pengemis tersenyum. Sekarang kau beristirahatlah, nanti aku akan ambilkan makanan untukmu kata Giammin Ki. Oh, jangan merepotkan Lopeh, lihatlah itu masih ada sisa makanan kata si mesum sambil menunjuk ketumpukan sisa makanan yang pernah diberikan si nenek tua yang pernah mau menyembelihnya. Si pengemis tertawa. Itu makanan yang sudah tidak sedap lagi. Kau tunggulah sebentar. Aku akan mengambilkan makanan yang baru dan lezat-lezat untukmu kata si pengemis. Malah, dia sudah melompat berdiri, dia juga sudah melangkah lebar meninggalkan kamar itu. Si mesum berdiam saja, dia telah tertegun oleh perubahan sikap si pengemis. Hampir saja dia tidak mempercayainya, pengemis yang semula begitu galak, sekarang jadi begitu baik. Ditunggunya kedatangan si pengemis. Memang tidak lama, karena sudah dilihatnya Giammin Ki kembali dengan kedua tangannya membawa makanan bermacam-macam dan cukup banyak. Ayo, dimakan kata si pengemis sambil meletakkan makanan itu di depan si mesum. Si mesum mengucapkan terima kasih, dia segera melahap makanan yang disediakan si pengemis. Si pengemis itu cuma mengawasi sambil tersenyum saja, betapa si bocah makan dengan wajah berseri-seri. Tentunya gurumu sangat sayang padamu, tanya si pengemis lagi. Si mesum menunda makannya, mengangguk. Benar lho eh. Menurut cerita beberapa orang rimba persilatan guruku itu adalah seorang kukauai, yang ditakuti orang, karena tangannya suka telengas. Tapi terhadapku, guruku itu sangat baik dan manis sekali sikapnya. Tanda petik. Hem, memang tidak salah apa yang kau bilang, gurumu itu seorang yang kurang baik hatinya. Dia sering berlaku agak kejam terhadap lawan-lawannya membenarkan si pengemis. Jadi, memang benar guruku itu selalu bertindak kejam terhadap lawan-lawannya? Benar. Dan, bolehkah sekarang ku ketahui, apa saja yang diajarkannya kepadamu? Banyak. Lho eh, bermacam-macam ilmu dan jurus. Kata si mesum. Hem apakah selama kau menjadi muridnya, kau selalu merasa senang tanda seru? Benar lho eh. Sekarang gurumu berada di mana tanda seru? Si mesum tertegun sejenak, dia tampak bimbang. Namun akhirnya dia pikir, bukankah si pengemis bersikap baik padanya, maka dia tidak pantas untuk mendusai si pengemis. Sekarang guruku berada di sebuah rumah penginapan menjelaskan si mesum. Ya aneh juga kata si pengemis. Si mesum mengawasi si pengemis. Apanya yang aneh? Lho peh tanda seru. Kau sudah beberapa saat berada di sini, tapi, aneh sekali mengapa gurumu tidak mencarimu tanda seru? Si mesum menghela nafas dalam-dalam. Wajahnya jadi murung. Kenapa? Mesum tanya si pengemis. Dia sedang terluka menjelaskan si mesum. Malah, sekarang ini entah bagaimana keadaannya, waktu aku pergi meninggalkannya, dia tengah terancam untuk lumpuh. Oh oh oh, jadi liput Hoshio tengah terluka di dalam yang beratanya si pengemis. Si mesum mengangguk. Benar lepeh katanya kalau suhuku itu bisa memperoleh. Dan memakan suhat lian dari pegunungan Tian San, tentu tidak akan sembuh dan tidak akan lumpuh. Suat lian. Ya, katanya kalau memang suat lian itu diperoleh, selain suhuku tidak menjadi lumpuh, juga tidak akan kehilangan ilmu silatnya. Si pengemis terdiam, sepasang alisnya berkerut, seakan juga memang dia tengah memikirkan sesuatu. Si mesum memperhatikan si pengemis itu. Lopeh panggilnya. Si pengemis menoleh. Ya, aku ingin bertanya sesuatu kepada Lopeh, apakah Lopeh mau menjelaskan atau tidak? Tanyakanlah. Apakah Lopeh mempunyai sahabat-sahabat yang sekiranya memiliki suat lian tanda seru? Si pengemis tidak segera menyahuti, dia terdiam sejenak. Namun akhirnya dia bilang ku kira, salah seorang dari sahabatku, memiliki suat lian itu. Namun ini pun tidak bisa. Ku pastikan, apakah suat lian yang dimilikinya itu sudah dipergunakannya atau belum. Muka si mesum jadi berseri-seri. Maukah Lopeh menolongi keselamatan guruku si pengemis tersenyum? Tentu. Tentu. Kalau memang aku bisa menolongnya, mengapa aku tidak mau menolongnya? Oh oh oh, terima kasih Lopeh. Terima kasih kata si mesum, sambil menyusut minyak di mulutnya, kemudian merangkapkan kedua tangannya, memberi hormat kepada si pengemis. Giamming K. telah cepat-cepat menolak pemberian si bocah. Dia bilang jangan berterima kasih dulu, bukankah aku belum lagi bisa menolongi gurumu? Kalau nanti aku sudah menolongi gurumu, barulah di saat itu kau boleh mengucapkan terima kasih sejuta kali. Si mesum tersenyum. Sekarang, hatinya jadi riang. Kesan buruknya terhadap si pengemis lenyap. Mereka bisa bercakap-cakap dengan akrab. Mengapa Lopeh berpakaian seperti pengemis tanya si mesum sambil meneruskan makannya? Bukankah Lopeh pernah bilang, bahwa Lopeh memiliki banyak uang tanda seru? Si pengemis tersenyum. Ini peraturan partai ku, setiap murid dan anggota dari partai ku, harus mengenakan pakaian penuh tambal sulam dan bekerja sebagai seorang pengemis. Mengapa begitu, Lopeh tanda seru? Karena, memang sudah menjadi peraturan rumah tangga perguruanku, walaupun memiliki harta yang banyak dan kaya raya, tetap saja seorang anggota dan murid dari pintu perguruan harus mengenakan pakaian penuh tambal sulam. Oh oh oh, jadi selamanya Lopeh harus berpakaian sebagai seorang pengemis tanda seru. Benar. Kalau memang suatu saat Lopeh tidak mati menjadi pengemis lagi, bosan dan juga ingin hidup senang, apakah akan memperoleh kesulitan? Pengemis itu mengangguk. Tentu saja akan menerima hukuman yang sangat berat sekali, menjelaskan si pengemis. Mengapa begitu? Karena perbuatan seperti itu sama saja dengan pengkhianatan terhadap pintu perguruan. Hukumannya juga berat sekali, yaitu dibikin cacat tubuh kita, juga harus menerima hukuman dimusnahkan seluruh ilmu silatnya. Begitu keraskah peraturan di pintu perguruan Lopeh? Apa nama pintu perguruan Lopeh tanda seru? Si pengemis ragu-ragu, namun akhirnya dia menyahuti juga. Kaipang, Kaipang? Ya kenapa kau tampaknya heran? Guruku pernah menceritakan bahwa Kaipang merupakan perkumpulan pengemis-pengemis tapi anggota-anggota Kaipang justru banyak sekali yang jadi pendekar besar, karena hampir semua tokoh Kaipang melakukan perbuatan baik, membela yang lemah dan menindas kejahatan. Kalau begitu, Lopeh adalah salah seorang yang sangat baik kau. Adalah seorang pendekar. Si pengemis tersenyum. Ya, memang semua orang hanya mengetahui Kaipang merupakan perguruan yang muridnya semua terdiri pengemis-pengemis miskin belaka, yang selalu disebut-sebut sebagai pendekar. Hmm, hebat. Justru aku tidak sependapat dengan mereka. Mengapa begitu, Lopeh tanda seru? Aku justru sudah meninggalkan Kaipang sejak lima tahun yang lalu. Oh, Lopeh sudah meninggalkan Kaipang? Ya, kini aku sudah menjadi anggota sah tokau. Oh, jadi, jadi benar kau cu yang kemarin-kemari adalah kau cu dari sah tokau tanda seru tanya si mesum. Si pengemis tersenyum sambil mengangguk memang kami adalah orang-orang sah tokau. Hmm, dulu, waktu menjadi anggota Kaipang, aku sudah bekerja keras untuk mengangkat nama baik Kaipang, namun apa yang ku terima? Hinaan? Mereka memfitnah aku hendak menggulingkan kedudukan Pangcu, merebut kekuasaan di Kaipang. Karena itu aku kecewa, aku meninggalkan Kaipang dan masuk sebagai anggota sah tokau. Mungkin waktu itu terjadi salah paham diantara sesama seperguruan Lopeh tanda seru tanya si mesum. Si pengemis menggeleng. Tidak, itu merupakan persoalan yang tidak baik, dan mereka selalu ingin menyudutkan aku. Karenanya, aku telah meninggalkan Kaipang dan masuk sebagai anggota sah tokau. Namun, Lopeh masih juga mengenakan pakaian penuh tambal sulam, sebagai, sebagai, sebagai murid Kaipang. Sebagai pengemis tanya si pengemis sambil menghela nafas dalam-dalam. Si mesum mengangguk. Benar Lopeh tanda seru menyahuti si bocah. Ini memiliki alasan sendiri menjelaskan si pengemis. Alasan apa, Lopeh tanda seru? Karena sah tokau memiliki peraturan, setiap anggota yang baru diterima dalam perkumpulan tersebut, harus tetap dengan keadaannya semula, harus tetap ketika dia masih menjadi murid dari pintu perguruan asal mulanya dia belajar ilmu silat. Karena aku berasal dan Kaipang, maka aku harus tetap sebagai pengemis. Jika ada pendeta siau lem sie yang mau masuk menjadi anggota sah tokau, pendeta itu pun harus tetap menjadi pendeta. Dengan demikian, memperlihatkan betapa sah tokau merupakan sebuah perkumpulan besar, yang memiliki anggota dari berbagai kalangan. Si mesum baru mengerti setelah menerima penjelasan itu dari si pengemis. Dia cuma mengangguk-angguk saja dan mulai meneruskan makanannya. Si pengemis hanya berdiam diri. Barulah kemudian setelah melihat si bocah selesai makan, dia bilang, sekarang pergilah kau tidur, untuk memulihkan semangatmu. Besok kalau memang kau masih mau pulang ke gurumu, aku yang akan mengantarkannya. Gembira hati si bocah. Dia mengucapkan terima kasih atas kebaikan si pengemis. Dia sekarang yakin, bahwa si pengemis bukanlah seorang yang jahat. Dia mau mempercayai janji si pengemis, bahwa besok dia akan diantarkan pulang ke tempat gurunya. Hanya ada satu perasaan yang membuat si mesum tidak tenang. Selelah dia memperoleh kesan baik pada si pengemis, dia jadi kurang enak hati kalau menolak permintaan si pengemis agar dia mengangkat Gamin K menjadi gurunya. Tapi tetap saja tidak bisa aku menerima permintaannya untuk mengangkatnya menjadi guruku, karena aku pun tidak bisa menghianati guruku, harus tetap setia. Lain kalau memang guruku sudah menghijankan boleh mengangkat seorang guru lainnya, mungkin aku bisa mengangkat pengemis tua itu menjadi guruku. Sambil berpikir begitu si mesum memejamkan matanya. Dia coba tidur lagi. Namun tetap saja tidak bisa tertidur, pikirannya menerawang dan dia selalu teringat berbagai. Persoalan Yar baru dialaminya. Terlebih lagi dia sering merasakan kepalanya yang pernah terpukul oleh si pengemis, masih sakit dan dia jadi sering merubah rebahnya. Di luar tau si bocah sesungguhnya Giam Min K selalu mengintai dari luar kamar. Dari celah-celah jendela dia mengawasi tingkah laku si bocah. Dia sesungguhnya ingin sekali si bocah menjadi muridnya. Tapi rupanya memang tidak mudah untuk memujuk bocah itu mau menjadi muridnya. Nanti pasti dia akan menjadi muridku. Biarlah. Kebetulan sekali sekarang Liput Houshio tengah terluka di dalam yang hebat. Besok aku akan mengantarkan bocah kembali padanya, kesempatan ini akanku pergunakan untuk meminta langsung pada si pendeta gundul itu, agar dia mau menyerahkan muridnya buat dididik olahku. Setelah berpikir begitu, Giam Min K tersenyum sendirinya, dia pun terus juga mengintai ke dalam kamar di mana si mesum berada, untuk mengetahui tingkah laku si bocah, juga untuk mengetahui apa saja yang akan dilakukan si mesum, selama berada seorang diri di dalam kamar tersebut. Dewiks. Rupanya memang Giam Min K membuktikan janjinya, yang ditepatinya, yaitu ingin mengantarkan si mesum kembali pada gurunya Liput Houshio. Tentu saja si mesum jadi girang bukan main. Waktu si pengemis menjemputnya, dia mengucapkan rasa syukur dan terima kasihnya tidak terhingga. Apakah tidak perlu pamitan dulu pada kau? Cusah to kau tanda seru tanya si bocah waktu si pengemis mengajaknya untuk berlalu. Tidak, aku sudah memberitahukan bahwa aku ingin mengantarkan kau pulang pada gurumu kata si pengemis. Ternyata si bocah berada di rumah yang sangat luas dan besar. Karena, dengan digendong si pengemis, dia harus melewati banyak sekali kamar. Namun keadaan di situ sangat sepi sekali. Si pengemis mengambil sikap seakan tidak mengetahui bahwa sesungguhnya si mesum tengah memperhatikan keadaan gedung itu. Setelah melewati tembok warna hitam yang tinggi sekali dan berada di luar gedung, si mesum diturunkan dari gendungan si pengemis. Di mana penginapan tempat gurumu berada tanya Giammin Keismil mengawasi si bocah. Keruan saja si mesum jadi bingung. Rumah penginapan itu berada di dalam kota, entah terpisah berapa jauh diri tempat ini. Si pengemis mengangguk. Kalau begitu biarlah kau kugendong, agar kita bisa tiba di dalam kota lebih cepat lagi kata Giammin Ke. Si mesum menyahuti. Pinggangnya dilingkari tangan si pengemis, tahu-tahu tubuhnya terangkat dan melayang, dibawa lari pesat sekali oleh si pengemis itu. Diam-diam si bocah jadi kagum tidak terkira, karena si pengemis berlari seperti terbang saja. Hebat ginkang pengemis ini, mungkin kepandainya tidak berada di bawah kepandain suhu pikir si mesum. Sayangnya aku sudah mempunyai guru, kalau tidak pasti aku senang sekah bisa menjadi muridnya. Giammin Ke sengaja memperlihatkan kehebatan ginkangnya, dia sengaja berlari pesat, agar si mesum mengagumi kepandainya, agar hati si bocah tergerak. Si pengemis juga berpikir di dalam hatinya, hem, tampaknya bocah ini memang seorang murid yang cukup baik kalau. Saja pendekta gundul itu mau menyerahkannya kepadaku, agar menjadi muridku hem, hem, aku sangat puas sekali. Hanya saja, yang membuat si pengemis masih diliputi tanda tanya dan perasaan heran, ialah si bocah tidak mengetahui siapa orang tuanya, tidak ingat namanya dan tidak tahu asal-usulnya. Entah apa yang telah terjadi pada diri si mesum ini beberapa waktu yang lalu? Setelah berlari cepat beberapa saat, tibalah mereka di dalam kota. Si mesum segera mengajak si pengemis ke rumah penginapan dia, mana gurunya bertiga dengan Aoyang Jin dan Tio Kiong yang berada. Tapi betapa kecewanya si bocah, ketika tiba di rumah penginapan itu gurunya dan Tio Kiong yang maupun Aoyang Jin sudah tidak berada di rumah penginapan tersebut. Bukan main sedihnya si mesum. Si pengemis cepat-cepat menghiburnya, dia menyatakan ikut menyesal karena guru si bocah telah berangkat pergi. Padahal, di dalam hatinya si pengemis bersorak girang. Sudahlah mesum, kau jangan sedih hibur si pengemis sambil menepuk-nepuk pundak si bocah. Tapi lepeh, kemana aku harus mencari guruku tanda seru? Tanya si bocah dengan suara tidak lancar karena berduka. Dia, suhuku juga keadaan terluka, apakah, apakah dia telah dicelakai seseorang tanda seru? Si pengemis menggeleng. Kau jangan menduga yang tidak-tidak, gurumu lihai, walaupun dia sedang terluka, tidak mudah orang mencelakainya. Nanti aku membantumu untuk mencari gurumu. Oh haha benar-benar aku selalu merepot lopeh. Tidak apa-apa. Aku akan membantumu mengelilingi kota ini untuk mencari gurumu. Terima kasih lopeh. Begitulah, mereka berdua mengelilingi kota tersebut mencari jejak liput hos hiu. Tapi orang yang mereka cari tidak juga berhasil ditemukan. Begitu pula Tio King Yan dan Naoyang Jin, tidak terlihat mata hidungnya. Si mesum jadi berduka. Entah pergi kemana ketiga orang itu. Dan dia jadi sedih sekali, sampai menitikan air mata. Si pengemis menghiburnya terus, dan juga mengajak dia makan. Ayo, biar hati sedih, tapi kau harus makan yang cukup. Kata si pengemis menganjurkan si mesum agar makan dengan nafsu. Nanti kau masuk angin dan sakit, bukankah akan lebih repot lagi? Si bocah merasa berterima kasih pada Giam Min K. Dia memperoleh kenyataan pengemis ini sangat baik sekali terhadapnya. Kau jangan bingung. Mesum, selama belum berhasil mencari gurumu, kau boleh tinggal di markas sah to kau. Kukira kau cu juga tidak akan keberatan mengizinkan kau tinggal bersama kami. Tapi Lopeh, apakah tidak terlalu merepotkan Lopeh? Tanda seru tanya si bocah. Tentu tidak, kalau memang akan merepotkan mengapa aku harus repot-repot menganjurkan kau tinggal bersama kami. Tanda seru. Terima kasih Lopeh tapi baru saja dia berkata begitu. Si bocah teringat sesuatu, mukanya seketika jadi pucat. Lopeh. Suaranya tergetar. Kenapa kau, mesum? Aku, aku tidak jadi di markas sah to kau. Biarlah aku pergi sendiri mencari guruku. Kenapa mendadak kau merubah keputusanmu aku? Aku takut, Lopeh tanda seru. Takut. Takut pada siapa? Pada seorang nenek dan seorang kakek, mereka anggota sah to kau mereka yang menawanku, mereka yang hendak menyebelih dan memasakku, karena mereka pemakan daging manusia. Justeru aku takut, kalau aku tetap tinggal di markas sah to kau, mereka akan coba menyebelih aku lagi. Si pengemis tertawa bergelek-gelek. Memang nenek dan kakek tidak tahu diri itu pemakan daging manusia, itu sudah menjadi kebiasaan mereka dan kami tidak bisa bilang apa-apa. Hanya kau cu kami yang bisa membendung kebiasaan mereka. Namun sekarang ada aku di dekatmu, tentu mereka tidak berani bertindak yang bukan-bukan. Si mesum masih ragu-ragu. Si pengemis menepuk pundaknya sambil tertawa. Sudahlah mesum, kau tidak perlu takut. Kalau memang nenek dan kakek tua bangka itu berani mengganggu selembar rambutmu saja, mereka akan kuhajar mampus. Kau percaya padaku, tidak nanti ada orang yang berani mengganggumu. Mendengar janji si pengemis, yang memperlihatkan perhatian yang besar padanya, hati si mesum agak tenang. Baiklah lopeh, terima kasih atas kebaikan hati lopeh. Tanda seru. Entah sudah berapa ratus kali kau selalu mengucapkan. Terima kasih kepada ku kata si pengemis sambil tertawa. Ayo, sekarang makanlah yang kenyang, sebentar lagi kita akan mencari gurumu itu, ku kira mereka belum pergi terlalu jauh. Si mesum mengangguk dan mengiakan, dia melahap makanannya dengan cepat, karena hatinya terhibur oleh janji si pengemis. Selesai makan, memang benar-benar si pengemis mengajak si mesum mengelilingi kota itu, bahkan mereka mencari di luar pintu kota. Namun, Liput Hoshio maupun Tio Kiong Yan dan Naoyang Jin tidak berhasil mereka temukan jejaknya. Bahkan, biarpun mereka sudah bertanya-tanya kepada orang-orang yang mereka duga mungkin melihat ketiga orang yang tengah dicari mereka, namun jawabannya selalu sama, bahwa mereka tidak melihat orang yang tengah dicari si bocah maupun si pengemis. Sebetulnya, si pengemis bukannya tidak mengetahui kepergian Liput Hoshio, yang meninggalkan rumah penginapan itu bersama Tio Kiong Yan dan Naoyang Jin. Anak buah sah tokau yang memang ditempatkan di rumah penginapan itu mengawasi gerak-gerik Tio Kiong Yan, Naoyang Jin dan si pendekta Liput Hoshio justru telah melaporkan tentang kepergian si pendekta pagi tadi. Maka dari itu, kalau si pengemis sungguh-sungguh ingin mempertemukan si mesum dengan gurunya, dia akan dapat melakukannya dengan mudah, karena dia pun sudah dilaporkan anak buah sah tokau kemana perginya ketiga orang itu. Justru si pengemis sengaja mengajak si mesum mutar-mutar, pura-pura saja mencari jejak ketiga orang itu. Dan akhirnya mengajak si mesum kembali ke markas sah tokau waktu hari sudah malam. Si mesum sudah tidak ada pilihan lagi, dia menerima ajakan Giam Min Ke untuk kembali ke markas sah tokau. Dewi, KZ. Si mesum memperoleh kamar di sebelah kamar si pengemis. Kamar yang tidak begitu besar, tapi bersih sekali. Malam itu si mesum ditemani oleh si pengemis, yang bercerita tentang keadaan dunia persilatan. Terhibur juga hati si mesum, karena si pengemis memang memperlakukan dia sangat baik sekali. Terlebih lagi cerita si pengemis tentang dunia persilatan, yang memang menarik hati, membuat si mesum jadi terhibur. Malam itu si mesum tidur agak gelisah. Dia memikirkan Lipot Hoshio, Tio Kiong Yan dan Naoyang Jin. Benar-benar si mesum tidak mengerti, mengapa ketiga orang itu meninggalkan rumah penginapan tersebut. Apakah memang terjadi sesuatu yang tidak mereka inginkan? Bagaimana keadaan gurnya? Apakah memang mereka sudah pergi meninggalkan kota ini? Banyak sekali tandatnya yang muncul di hati si mesum, namun sejauh itu tidak juga dia memperoleh jawabannya, hanyalah perasaan si bocah semakin bingung saja. Keesokan paginya, dia terbangun dari tidurnya dengan pikiran kusut. Untung saja ada Giam Min K yang selalu mendampingi dan berusaha menghiburnya. Tanpa terasa tiga hari si bocah sudah berada di markas besar sah tokau tersebut. Malah, selama tiga hari kesan si mesum terhadap diri Giam Min K semakin baik juga. Giam Min K melayani semua keperluan si bocah oleh tangannya sendiri. Malah, dia telah membawa si bocah untuk bertemu dengan Kauju sah tokau menceritakan kesulitan si mesum, betapa gurunya sudah meninggalkan kota TTU sehingga si bocah harus menumpang sementara di markas sah tokau. Kauju sah tokau tidak keberatan dan di depan si mesum malah sambil tersenyum lebar bilang, jika kau mau kumpul dengan kami sampai kapampun juga, setahun, sepuluh tahun atau lebih lama lagi, kami tentu akan menerima dengan senang hati. Cepat-cepat si mesum mengucapkan terima kasih atas kebaikan hati ketua sah tokau tersebut, yang sikapnya jauh lebih manis dari sebelumnya. Mungkin juga ketua sah tokau ini memandang muka terang si pengemis, iseng memang sangat memanjakan dan baik terhadap si mesum. DWKZ. Giam Min K memang berhasil dengan caranya, untuk lebih mendekati jiwa si bocah dengan sikap baiknya itu. Walaupun bagaimana dia mulai bisa mempengaruhi si mesum. Memang tujuannya satu, yaitu agar si mesum mau menjadi muridnya. Si mesum sendiri memang semakin merasa berhutang budi pada si pengemis, yang setiap kali memperlakukan dia dengan sangat baik. Bahkan, selama itu si bocah berpikir, kalau memang nanti tidak bertemu gurunya lagi, dia akhirnya pasti bersedia diangkat sebagai murid oleh pengemis itu. Hanya saja si mesum masih ingin pergi mencari gurunya beberapa saat lagi untuk memperoleh kepastian bahwa gurunya sudah tidak bisa dicari lagi, barulah dia bersedia untuk menjadi murid pergemis itu. Giam Min K sendiri selalu menyatakan pada si mesum, bahwa dia akan membantu si mesum untuk mencari liput hos hiu. Hanya saja, usaha si pengemis justeru cuma buat meyakinkan si bocah, bahwa dia memang memperlakukan si mesum dengan sangat baik sekali. Pagi itu justeru si pengemis bilang kepada si mesum, titik dua tampaknya kau sekarang lebih banyak bersedih hati dan duduk terpekur saja, maka kukira ada baiknya kalau kau mengawasi waktu senggangmu dengan melatih diri. Si mesum merasa malu ditegur seperti itu. Benar juga apa yang kau bilang, Lopeh, memang ada baiknya aku berlatih diri untuk mengisi waktu ruang ini. Benar. Walaupun aku bukan gurumu, tapi karena melihat kau memiliki bakat yang baik sekali, aku bersedia mewariskan satu dua jurus ilmu ku kata Giam Min K sambil tersenyum. Girang si mesum mendengar maksud baik si pengemis, dia mengucapkan terima kasih. Sedangkan si pengemis sudah mulai menjelaskan beberapa jurus ilmu silatnya. Tentu saja dasar dari ilmu silatnya, agar si bocah bisa mempelajari dengan sebaik-baiknya. Dugaan si pengemis ternyata tidak meleset, karena si bocah memang memiliki otak yang terang. Dia cerdas sekali, karena dia bisa belajar dengan baik sekali, apa yang diajarkan Giam Min K bisa diterimanya dengan cepat dan baik, bahkan dia lebih cepat menguasai ilmu yang diturunkan dan diajarkan Giam Min K, dibandingkan dengan apa yang diduga Giam Min K sebelumnya. Si mesum sendiri girang, karena dia tidak dipaksa untuk menjadi murid si pengemis walaupun dia diajarkan berbagai ilmu oleh Giam Min K. Karena itu, dengan demikian berarti dia tidak perlu mengkhianati si pendeta Liput Hose Hill, gurunya. Dia boleh saja mempelajari ilmu silat si pengemis, bukankah ini memang atas kemauan si pengemis? Giam Min K sendiri yakin, bahwa pada akhirnya dia akan dapat menundukan bocah ini, yang akhirnya pasti mau menjadi muridnya. Dia mendidiknya dengan sabar sekali. Demikianlah, si mesum sudah memperoleh tambahan ilmu yang baru, ilmu silat si pengemis, yang sebetulnya bukanlah ilmu yang jelek. Bahkan, dia telah menguasai beberapa kauhoat atau teori ilmu silat si pengemis, yang telah diingatnya dengan baik. Dan yang perlu dilatihnya kelak hanyalah latihan latiban belaka, agar dia bisa menguasai tetap jurus ilmu silat tersebut. Memang pada dasarnya si bocah memiliki otak yang sangat cerdas, maka dia bisa mempelajari setiap pelajaran yang diturunkan si pengemis tanpa menemukan kesulitan apapun juga, membuat si pengemis tambah bersemangat untuk mengambil si bocah menjadi muridnya. Selama dalam beberapa hari seperti itu, si mesum juga sering melibat kesibukan-kesibukan di dalam markas sah Tokaiyu tersebut, karena seakan juga ada sesuatu yang sangat penting tengah dikerjakan oleh orang-orang sah Tokau tersebut. Tapi, Giam Min Kei selalu memberitahukan pada si mesum, agar dia tidak perlu memperhatikan keadaan di markas sah Tokau dan sekitarnya, karena dia bilang, yang terpenting sekali buat si mesum ialah mempelajari semua ilmu yang diajarkannya dengan sebaik-baiknya. Memang si mesum mematuhi pesan Giam Min Kei, dia tidak terlalu peduli dengan keadaan di sekelilingnya. Menurut si mesum, dia memang tidak memiliki hubungan apa-apa dengan orang sah Tokau, dan dia pun tidak perlu mengetahui apa yang tengah mereka kerjakan. Namun, sebagai seorang bocah yang masih besar dengan perasaan ingin tahunya, membuat dia sering menduga-duga juga entah apa yang tengah dilakukan oleh orang-orang sah Tokau. Tidak jarang, orang-orang sah Tokau tersebut memperlihatkan sikap tegang. Malah, suatu pagi, ketika Giam Min Kei tengah melatih si mesum, seorang anggota sah Tokau sudah menemui si pengemis dan menyatakan kaujul sah Tokau ingin bertemu dengannya. Si pengemis segera meninggalkan si mesum, untuk pergi menemui kaujulnya. Cuma saja, sebelum meninggalkan si mesum, dia masih berpesan, agar si mesum berlatih diri dengan baik, karena tidak lama lagi dia akan segera kembali. Memang tidak lama kemudian si pengemis sudah kembali, saat itu si mesum tengah berlatih dengan tekun. Si bocah jadi heran melihat muka si pengemis yang murung, malah memperlihatkan ketegangan. Si mesum seketika menduga pasti ada sesuatu yang tidak beres, telah terjadi di tengah-tengah orang-orang sah Tokau tersebut. Ada apa, lopeh tanda seru tanya si bocah. Apakah urusan penting tanda seru? Si pengemis menggelengkan kepalanya perlahan. Dia menghela nafas dengan wajah yang muram. Untuk beberapa hari mungkin aku tidak bisa menemani kau, kata si pengemis. Tapi ku harap saja kau mau berlatih terus dengan giat selama aku pergi mengurus suatu persoalan yang cukup penting. Baik lopeh mengangguk si bocah, yang tetap memanggil si pengemis dengan sebutan lopeh. Mudah-mudahan saja lopeh pergi tidak lama, karena kalau aku harus diam di sini seorang diri tidak ditemani lopeh, aku merasa takut. Kau jangan takut, tidak ada orang yang berani mengganggumu menghibur si pengemis. Walaupun aku tidak ada di dekatmu, tapi tetap saja tidak ada orang yang berani mengganggumu. Tapi lopeh, si nenek dan si kakek yang pernah mau sembelih aku itu, dia, dia tentu akan menggangguku tanda seru, kata si bocah dengan sikap ragu-ragu. Si pengemis tersenyum. Dia tidak berada di sini. Justeru aku pergi hendak membantui mereka menghadapi seseorang. Tanda seru menjelaskan si pengemis. Setelah meninggalkan pesan lagi beberapa patah pada si bocah, si pengemis berlalu. Si mesum melanjutkan latihannya. D.W.K.Z.A.A. Apakah yang telah terjadi sehingga membuat si pengemis tampaknya jadi sibuk sekali? Ternyata, ketika dia dipanggil menghadap kawucunya, dia telah memperoleh penjelasan bahwa ada lawan tangguh yang harus dihadapi oleh pihak sah tokau. Maka kawucu sah tokau tersebut hendak meminta si pengemis yang menghadapi lawan yang tangguh itu. Si pengemis seketika menyanggupi. Busuh itu memang tangguh, karena si nenek dan si kakek pemakan daging manusia, Im Yang Siang Hiap sepasang pendekar positif-negatif, tidak berhasil mengatasinya. Padahal, seperti kita ketahui Im Yang Siang Hiap merupakan orang-orang kita yang memiliki kepandaian tidak rendah. Aku menghendaki kau pergi membantui mereka menghadapi lawan tangguh itu kata kawucu sah tokau tersebut. Kalau memang aku boleh mengetahuinya, kawucu, siapakah sebenarnya musuh tangguh kita itu tanda seru? Aku sendiri belum begitu jelas, tapi menurut laporan yang datang menyatakan musuh tangguh itu adalah orang Tian San. Oh-oh-oh-oh tanda seru dan si pengemis berpikir sejenak, dia memikirkan calon muridnya yang tengah berlatih, dengan kepergiannya berarti latihan calon muridnya itu, si mesum akan tertunda beberapa hari. Tapi perintah dari kawucunya tidak bisa dibantahnya, dia tidak bisa membangkangnya, harus patuh dan melaksanakan perintah kawucunya. Baiklah kawucu, kapan aku berangkat tanya si pengemis. Sekarang menyahuti kawucu itu. Dia juga sudah memberitahukan di mana beradanya Im Yang Siang Hiap, juga di mana musuh tangguh sah tokau itu berada. Di samping itu juga memang kawucu itu sudah memberikan petunjuk-petunjuknya apa yang harus dilakukan si pengemis. Demikianlah, si pengemis akhirnya berangkat, setelah menemui sebentar muridnya dan memberikan pesan agar muridnya yang tidak resmi itu, berlatih terus dengan rajin walaupun tidak didampinginya. Si pengemis merasa heran, kawucunya tampak begitu tegang memberitahukan tentang adanya musuh tangguh tersebut. Apakah benar-benar musuh sah tokau yang berasal dari Tian San tersebut merupakan seorang lawan yang terlalu tangguh dan sulit untuk dihadapi? Dengan mengandalkan ginkangnya yang memang telah terlatih baik, si pengemis menuju ke tempat yang diberitahukan kawucunya, guna membantu Im Yang Siang Hiap, si nenek dan si kakek yang memiliki kebiasaan sadis, yaitu sering memakan daging manusia. Tempat yang harus didatangi si pengemis adalah kota Yeusongkuan, sebuah kota yang tidak begitu besar, yang terpisah hanya dua hari perjalanan. Dan dengan mengandalkan ginkangnya si pengerah sudah bisa tiba di kota itu sebelum dua hari perjalanan. Terima kasih telah menonton!